Intro Oke, saya masih membahas if dan else Jika saya menginginkan hanya beberapa orang yang bisa mengakses halaman saya mungkin Dan disini kita membutuhkan beberapa if dan else Tidak hanya satu atau dua, tapi mungkin disini banyak Dan umpamanya saya menginginkan lima orang yang hanya bisa masuk di website saya Jadi saya harus memberikan if dan else sebanyak mungkin sekitar lima atau enam Oke, saya memberikan mungkin nama dan prompt Lalu Oke, semacam ini dan Saya disini memberikan if Dan tanda semacam ini Jika nama sama dengan agus Dan disini saya memberikan alert Oke, saya memberikan tanda kutip Lalu saya meng-copy Ini Saya copy Lalu disini saya memberikan else Lalu saya paste lagi disini Dan disini saya menuliskan tinus Saya menuliskan tinus Saya memberikan hello dulu Saya memberikan hello dulu mungkin Halo Plus dan nama Lalu plus lagi Dan Ini Dan saya juga memberikan Copy Saya memberikan disini Oke, semacam itu Oke, semacam itu Dan Dan saya memberikan If lagi Oke, saya copy disini Saya copy Lalu Saya memberikan else Lalu paste Dan disini Dan disini Dan di sini Bambang Anda dapat masuk juga Dan else If lagi Lalu saya memberikan E-call Dan Else Lagi Lalu if Dan disini semacam ini dan sekarang saya memberikan else terakhir dan saya memberikan alert maaf oke saya memberikan tanda kutip lagi dan plus nama lalu plus lagi tanda kutip lagi mungkin semacam itu dan sekarang jika saya simpan lalu saya reload di bagian sini prompt oke saya spasi else if disini ada error oke dan jika saya simpan lalu saya reload maka saya sudah mempunyai masukkan nama anda jadi penulisannya seperti ini else if jika di php kita bisa merangkai tapi di javascript kita tidak bisa dan jika saya reload lalu saya memberikan agus dan saya klik ok halo agus anda dapat masuk oke sepanjang itu dan jika saya memberikan tinus saya klik ok halo tinus anda dapat masuk oke saya reload lagi dan memberikan bambang halo bambang anda dapat masuk oke lalu echo halo echo anda dapat masuk sekali lagi molyono halo molyono anda dapat masuk dan jika saya memberikan nama yang tidak ada di di data saya di sistem saya di aplikasi saya maka seseorang tersebut tidak dapat melanjutkan mungkin saya memberikan nama doni dan disini maaf doni anda tidak dapat tidak diizinkan masuk dan kita bisa membuat banyak kondisi dengan javascript dan kondisi ini bisa kita letakkan kita berikan sesuai dengan kepentingan yang 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 ada di di sebuah aplikasi kita oke sekian tutorial tentang pembahasan if dan else dan if lagi dan else lagi dan if else yang banyak dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya di javascript dan sampai jumpa salam selamat menikmati